Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di mana pelajaran SKI ini atau sejarah kebudayaan Islam ini baru kalian dapatkan di kelas 3 untuk materi secara resminya. Kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam yang akan kita pelajari selama satu semester di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Untuk itu, mari kita awali pertemuan yang pertama ini dengan membaca basmala bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian, di semester 1 kelas 3 ini di mata pelajaran SKI, kalian akan mempelajari 5 bab materi SKI. Yang pertama, di bab pertama ada tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di dalam tradisi masyarakat sebelum Islam ini kita akan mempelajari 3 pokok bahasan. Yang pertama, mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kemudian, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga adalah kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Ini di bab yang pertama. Kemudian, di bab yang kedua, kita akan belajar tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Mata pencaharian itu apa? Pekerjaannya. Pekerjaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada peternakan. Kemudian yang kedua, ada pertanian. Dan yang ketiga, ada perdagangan. Ini 3 pekerjaan yang akan kita bahas di bab dua terkait dengan pekerjaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian, di yang bab ketiga, bab ketiga ini kita akan belajar tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Dimana, di dalam bab dua ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama, agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dan yang kedua, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Ini yang akan kita pelajari di bab ketiga. Di bab yang keempat, kita akan belajar tentang masa kanak-anak Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang akan kita pelajari di bab empat ini? Yang pertama, kelahirannya Nabi Muhammad SAW atau lahirnya orang yang terpuji. Kemudian, selanjutnya adalah masa awal pengasuhan Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad ketika awal-awal diasuh. Siapa yang mengasuh dan seterusnya, nanti kita pelajari. Yang ketiga, Nabi Muhammad dalam pengasuhan Siti Aminah. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dalam pengasuhan Abdul Muttalib. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dalam pengasuhan Abu Talib. Ini yang kita pelajari di bab empat. Di bab yang terakhir, bab lima, kita akan belajar tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Materinya apa saja di bab lima ini? Yang pertama adalah akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Kemudian, yang kedua, aktivitas atau kegiatan Nabi Muhammad SAW saat anak-anak dan remaja. Nah, itu semua tadi materi yang akan kita pelajari di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Di semester 1 kelas 3. Nah, mungkin itu saja yang bisa buku guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita berkenalan dulu ya. Jangan lupa jaga sholatnya, sholat lima waktu, usahakan untuk selalu berjamaah. Kemudian, jangan lupa untuk selalu patuh kepada orang tua, menjaga hafalan, selalu melakukan tada rus, Al-Quran, agar kita mendapat pahala yang berlimpah. Nah, kemudian, ketika belajar, tolong dengan kesadaran sendiri tanpa harus diminta oleh orang tua. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling penting, jaga kesehatannya, agar kita semua tetap dalam keadaan sehat. Pada waktunya nanti kita bisa melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran secara tetap muka, tidak harus dengan daring seperti ini. Semoga kita semua bisa diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa melakukan pembelajaran di kelas. Bu guru sudah kangen untuk bisa belajar di kelas bareng-bareng. Itu saja dari bu guru, kurang lebihnya mohon maaf, bu guru akhiri, tapi sebelumnya kita baca dulu hamdallah bersama. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!